Hey guys, kalian pernah gak mendengar kata mandi lumpur? Ya, itu adalah momen yang viral di beberapa tahun belakangan ya Dan jika kalian memang pernah nonton, ada orang yang mandi lumpur Itu tuh sama seperti orang yang ada di video berikut ini Ayo, ayo, aku akan mandi lumpur selama 10 jam Mana gif-gif kalian? Hei, masa gif-nya cuma satu? Ayo, mana lagi? Terus, besok, aku mandi lumpur dimana ya? Ayo, bersaran kalian, boleh di tempat yang ekstrim maupun yang angker Wah, ada yang ngasih saran nih Bang, mandi lumpurnya di hutan alas purna yang angker itu aja Hmm, idemu bagus juga Kalau hari ini aku dapat 500 mawar dari gif kalian Aku bakal live streaming di hutan angker itu Makanya, berikan gif kalian Jangan pelit Oke, sebelum lanjut videonya Seperti biasanya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya Supaya channel ini terus maju dan terus berkembang Untuk kedepannya guys Oke, welcome to Enam kelinci terjerat luka Seperti biasanya ya Ada seorang ibu guru yang sedang mengajar muridnya Sambil meramalkan mantra Kira-kira kali ini judulnya apa ya Duduklah dengan tenang Cerita minggu selam akan dimulai Oke, judulnya mandi lumpur Kayak pernah denger ya Ayo, ayo Nah kan Aku akan mandi lumpur selama 10 jam Oke, 10 jam Jadi dia tuh lagi nge-live sambil mandi lumpur gitu Wah, ada yang ngasih saran nih Bang, mandi lumpurnya di hutan alas purna yang angker itu aja Di hutan alas purna Hmm, idemu bagus juga Kalau hari ini aku dapat 500 mawar dari gift kalian Oke Aku bakal live streaming di hutan angker itu Makanya, berikan gift kalian Jangan pelit Jadi dia tuh bakal dateng ke hutan itu Kalau dapat 500 mawar ya Ada sebuah cerita tentang seseorang Yang jadi pengemis online Dengan cara mandi lumpur Jadi orang-orang Yang live mandi lumpur itu sama aja kayak pengemis gitu ya Nanti sore, aku transfer uangnya Kau yakin live di sana? Kuat sekali nyalimu Ya, mau gimana lagi? Permintaan penonton setara dengan permintaan raja Oke Kalau menolak, penontonku bakal sepi Tapi kau tau kan konsekuensi di alas purna? Jelas-jelas tempat itu mematikan Mematikan? Tapi kan, cerita-cerita yang ada cuma mitos Jadi Ya, mana mungkin ada buktinya Orangnya pada mati Orangnya pada mati Ya sudah Aku cuma buat kubangan Dan langsung pulang Iya Buat saja saat siang Biar kau tak parno Jadi orang-orang yang di alas purna tadi itu Dahulu pernah Melakukan hal yang sama Tapi pada mati ya Dan dia tuh gak menghiraukan Apa ya Peringatan dari temennya sendiri Saatnya untuk live Ayo Mandi lumpur Mandi lumpur Mana nih dukungan kalian Ini kan yang kalian minta Aku sudah mandi lumpur di tempat angker Btw dia tuh Nge-live sendirian gitu Mandi lumpur ya Di tempat angker kayak gitu Eh Apa ini Lintah Kenapa bisa ada lintah disini Kok ada lintah disitu Sialan Kenapa tidak bisa lepas Kenapa ini Lintah terkutup Jangan isap darahku Sampai segede gitu Tolong 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 aku Oh jadi Yang sebelumnya tuh mati karena itu gitu Pada akhirnya Pengemis online itu Mati kehabisan darah Selesa Oke Gimana menurut Pendapat kalian Tentang video barusan Ya itulah akibatnya ketika Kalian sudah dinasihati oleh teman kalian Tapi tidak mau mendengarkan Padahal Teman kalian tuh udah Temannya itu dia udah Masih tau ya Kalau di Apa tadi Hutan alas purna itu Itu tuh tempatnya angker dan Pernah ada yang meninggal disana gitu Tapi Tapi dia tuh gak mau mendengarkan Ngomongan dari temannya Mungkin dia udah tergila-gila dengan uang gitu kan Tergila-gila dengan Gif-gif yang dikasih sama penontonnya dia Makanya dia Berani mengambil resiko itu Semoga kalian semua Tidak Seperti orang tadi ya Yang mementingkan Cuan-cuan-cuan Tapi tidak memperhatikan Nyawa kalian sendiri Oke thank you Buat kalian semua yang udah nonton video ini Sampai akhir Selalu Hati-hati Dimanapun kalian berada Dan Apapun aktivitas kalian Pokoknya selalu berhati-hati Karena kita gak ada yang tau Musibah ataupun bencana Yang akan kita hadapi ke depannya Oke thank you See you on the next video Bye Sampai jumpa